Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama Tabalong bersama pihak terkait melakukan penanda tanganan pernyataan bersama terkait peristiwa perusahaan Musola di Minahasa Utara pada 3 Februari 2020 di halaman Mapolres Tabalong. Penanda tanganan diawali pembacaan surat pernyataan FKUB Tabalong oleh Wakil Ketua FKUB Zulfan Syahrani. Dalam pernyataan ini disampaikan sikap penyesalan dan rasa sedih atas peristiwa tersebut. Selain itu FKUB juga meminta aparat penegak hukum segera menangani secara adil dan profesional serta pemerintah daerah setempat berkoordinasi melibatkan para tokoh agama. Surat pernyataan ini ditanda tangani oleh Ketua FKUB Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Ketua DPRD Tabalong. Ketua FKUB Tabalong, Gusti Tamrani, mengimbau masyarakat Tabalong agar tetap menjaga kedamaian dan ketentraman. Kita sendiri membawa dari masyarakat untuk menjaga perasaan-perasaan yang ada, jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan. Masing-masing agama itu menjaga anak buahnya lah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tahu, jangan-jangan ada imbasnya. Tapi insya Allah tidak tahu. Dengan kegiatan yang melaksanakan di polis hari ini, kita sudah sepakat menjaga keamanan, ketanangan, ketanapan dari belakang. Sementara Kapolres Tabalong AKBP Muhammad Mudori mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terkait informasi negatif. Pasalnya sejauh ini hubungan antarumat beragama di Kabupaten Tabalong terjalin dengan harmonis. Hibungan ini sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi. Masyarakat jangan termakan isu-isu yang berkembang, karena memang salah informasi, salah menerima informasi yang tidak benar akan berdampak terhadap suatu ancaman negatif. Jaga kedamaian yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita, kita wajib meneruskan dengan baik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Tabalong, Kementerian Agama, Aparat TNI, dan Polri. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.